1. STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Bagi kalian pecinta statistik khususnya tentang kependudukan, pertimbangkan sekolah kedinasan ini. Sekolah Tinggi Kedinasan Langsung Kerja yang satu ini bernaung di bawah Badan Pusat Statistik BPS, Republik Indonesia. Lulusan STIS akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil di BPS. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik mulai didirikan pada tahun 1958 dengan nama Akademi Ilmu Statistik AIS. STIS berlokasi di Jalan, Oto Iskandar Dinata No. 64C, Jakarta. STIS berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik BPS. Nomor 2. STSN Sekolah Tinggi Sandi Negara Sekolah Tinggi Sandi Negara mulai membuka pendidikan pada tahun 2002. STSN merupakan sekolah tinggi persandian satu-satunya di Indonesia. STSN mempunyai dua prodi yaitu prodi teknik persandian dan prodi manajemen persandian. Prodi teknik persandian memiliki dua bidang minat yaitu teknik kripto dan teknik rancang bangun peralatan sandi. Pendaftaran online sekolah tinggi kedinasan ini dibuka sekitar bulan Maret sampai April tiap tahun. Ya, STSN berlokasi di Jalan, Raya H, Usa Desa Putat Nutuk, Ciseng Bogor, Jawa Barat. Nomor 3. Akmil Sekolah Tinggi Kedinasan Akmil adalah Sekolah Tinggi Kedinasan Pendidikan TNI Angkatan Darat. Yang berdiri pada tanggal 31 Oktober tahun 1945 yang mencetak perwira TNI Angkatan Darat. Bagi kalian yang bercita-cita menjadi perwira calon pemimpin di TNI Angkatan Darat maka inilah akademi yang harus kalian tuju. Akmil berlokasi di Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Sekolah Akademi Kepolisian merupakan lembaga pendidikan kepolisian yang berada di bawah naungan Kalemdikpol. Akpol merupakan sarana lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri. Akpol ini cocok buat kalian yang bercita-cita menjadi pelindung dan pengayom masyarakat serta bagian dari aparat penegak. Kahukum Akpol berlokasi di Jalan Sultan Agung Nomor, 131 Candi Baru Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 5. IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan lembaga pendidikan yang berdiri sejak tahun 1990 yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Buat kalian yang mempunyai keinginan ingin menjadi kepala daerah demi memajukan negara melalui pembangunan daerah, inilah yang kalian cari. Lokasi IPDN terletak di Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia. 6. STIN Sekolah Tinggi Kedinasan STIN berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Ini nih tempat yang pas buat kalian yang mengidolakan James Bond dan ingin mengikuti jejaknya sebagai agen intelijen. Namun besiaplah untuk tidak dikenal, tidak terkenal bahkan tidak diketahui keberadaannya. Namanya juga agen rahasia. Namun jangan khawatir, sekolah tinggi kedinasan yang satu ini juga merupakan sekolah tinggi kedinasan yang menjamin lulusannya langsung kerja setelah menuntaskan pendidikan. Sekolah yang masuk dalam jenis perguruan tinggi kedinasan ini berada di daerah Sentul Bogor, Jawa Barat. 7. STPN Sekolah Tinggi Kedinasan STPN beralamat di Jalan. Titi Bumi Gamping, Banyuraden, Gamping Kabupaten Sleman, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. STPN ini adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tertarik untuk mendaftar di salah satu sekolah kedinasan tersebut? Cari tahu lebih lanjut di laman resminya, dan rajin-rajinlah mengikuti perkembangan.